So, sekarang kita lagi ada di Oktovlog. Hari ini kita sedang berada di sebuah tempat yang jarang sekali kita kunjungi ya. Ini liburan pertama kita ya kebetulan ya? Kita liburan bareng keluarga beserta para kru kantor. Ya karena memang kasian aja kalau nggak diajak. Sekalian, sekalian buat di awal bulan baru kan di Oktober ini kita melakukan sesuatu yang baru. Ini vlog pertama yang prepare ya? Sangat prepare. Sangat prepare sekali ya. Semua aman nggak berbubuk-bubuk kayaknya ya. Asik. Ini kita di mana lokasinya pak? Rakut. Rakut. Kok rakut sih? Vila Rokan. Vila Rokan. Ya bisa lah kalau Vila Rokan mau kerjasama gitu kan. Imel, Imel. Siapa tau mau tunggu itu kan kita... Jadi kita udah ada Kiara. Kiara liburan. Udah ada sini. Halo. Halo. Di sini. Jangan masuk ke sini. Udah. Jangan di aplikasi nanti disangkanya Youtube Kids. Eh diberdiri. Tiba-tiba. Tuh. Tadi ini. Eh nempel ke kakek. Ters dulu. Ters. Ters. Asik. Jadi ini liburan pertama Kiara kebetulan untuk di luar ya. Kalau di rumah kan sering ya. Kita libur terus. Apalagi kalau abis PHK ya kan. Wah. Libur, libur, libur. Keuangan libur juga kebetulan. Agenda kita apa ya hari ini? Nongkrong. Sorenya mau pada renang gak kalian? Iya. Ya mungkin renang. Malam kita barbequian. Besok kita pulang lanjut makan-makan. Mungkin paginya pada renang juga kali ya. Iya. Dengar-dengar kru bakal ada perlombaan renang antar mencari koin lah kalau gak salah tuh. Ya kita lihat aja nanti. Kita bikin seru siapa tuh seru kan vlog kayak ini. Yaudah gitu aja. Ada tanggapan? Seru banget gak? Ada, ada. Ada tanggapan gak ini? Ada tanggapan dia ada Kiara. Coba. Gimana? Tentang Rizky dan Lesti. Ternyata tidak ada ya. Tentang Biorka, Biorka. Tidak ada juga. Sepertinya. Memang sampai sini aja ini untuk openingnya paling 2 detik lah. Yaudah kita bakal lanjut ke beauty shot. Siapa tau beauty kan? Ya. I cannot beat ya. No, I won't have to date. Not playing this game. I do not feel ya. I'm not crossing that date. It would be a shame. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati satu setengah lah jatuhnya ya kita coba review sini sini ada ruangan yang gede ruangan tengah disini ruangan tengah cukup besar dilanjut dengan dapur ini sepertinya tempat makan ini nyatu sama dapur sih disini ada kamar tanpa wc ada wc tanpa kamar yang ini ada dari siapa mah? ada tarik wah isinya daging semua di atas ada siapa? mari kita lihat ke atas halo di atas ada siapa? wah di atas tidak ada orang iya gede ya 1 2 3 ekstrabit mungkin bisa nyempil satu lagi depan situ atas ini ini udah ada kamar mandinya juga guys dan asal kalian tau kamar mandinya itu di bawah sih besar ya disini sih lumayan nih wih langsung atap ya iya langsung atap iya bocor gak ya aman lah ya aman ya iya lu jangan mundur-mundur mundur-mundur jatuh ya lumayan nih bro lantai 2 bro tempatnya cukup nyaman tapi klasik ya untuk kalian yang suka modern-modern mungkin kurang cocok tapi kalau untuk yang kayak kita seadanya asik sih cukup cukup-cukup susah oh mau liat kamar mandinya nah kamar mandinya ini kayaknya khusus buat orang-orang yang habis dari pantai renang tiba-tiba banyak lalut sebelumnya udah masuk-masuk tapi kan iya mau mau di shoot iya dong kopi asli nih kopi asli dari Lebak ini kerja disini wak iya dari sini sana kopi cap of land jadi dua-duanya khas Lebak wah selebak iya iya udah lama kerja disini rame ya tadi gak ada loh tadi loh sekarang banyak ya makanan minuman sebenernya teras ini yang penting tuh teras teras itu ada dua sini sama teras ini juga mari kita pindah nah kita lanjut ini udah teras part 2 sebenernya lebih kejar masuk ya cuman disini kayak ada perasamanan dulu eh punya kita bukan? bukan tau bang ya tapi pas dapet tamat itu udah ada oh itu terus ada kursi-kursi antik ya lumayan lumayan banget untungnya disini tempat nongkrong banyak semua sofa sofa-sofa tempat duduk tempat nongkrong terus gasebo-gasebo banyak terus deket lagi sama si di palam renang kayak cocok buat orang-orang apalagi anak muda mungkin kita orang tua semua disini ya kalian mau renang gak sih? nanti deh nanti yaudah itu aja paling review singkatnya gak perlu lah kalau masuk kamar gitu gak perlu lah ya cukup lah ya mungkin kita ke sana ke dermaga anj** ada dermaga bro ada bocil pusreng hari-hari main mobile legend terus iya orang disini liburan ya mobile legend lah parah jadi tadi di dalam itu ada wah-wah gue tadi ya wah-wah itu gimana ya wah-wah saudara-saudara banyak lagi ngumpul sekitar 30 orang juga saudara-saudara tua nih lagi pada ngumpul umur masih 20an lah 5 tahun lalu ya 10 tahun 10 tahun 10 tahun yang lalu ya 10 tahun yang lalu ya 20 tahun ya gak pada masuk siapa tau mau nongkrong sama abang-abang sama wawa kita juga 90 lu 2000 ya belum iya 2000 lu 2003 emang mukanya 94 ya kan mukanya emang 94 ini 22 berarti ya ini ini 19 ini 22 ya iya iya berapa tahun berapa dia sama 2000 juga beda bulan aja beda bulan aja enggak gak nanya bulan seumuran sama abang seumuran seumuran ya seumuran ya seumuran 10 tahun lalu kan pantainya pantai buatan bukan sih dangkal ya kok ini lebih kayak kawah ya apa emang lagi tenang kali ya harusnya oh iya ini air yang ketahan air sisaan ombaknya ini sono udah masuk tapi surut jadi ketahan terus baliknya jadi nah ini abang ini dari tahun berapa ini kayaknya lagi bosen gitu ini oh dia tuh sebenernya nyangkut tangannya nyangkut oh gue pikir ini itu tempat apa namanya jalan ternyata kolam renang juga bang set nah ini kolam renang cuma enggak keurus iya iya bener bang ini yang kolam renang yang suka buat latihan lurus renang gitu atau emang tempat pembuangan aja sih sebenernya kayaknya tempat pembuangan gak sih enggak enggak itu itu kolam renang bro di luar negeri sih gitu ya kalau disini gak tau ya disini lebih ke selokan bentuknya kolam renang udah gitu aja ini vlognya gak ada gak ada isinya sih cuma aktivitas aktivitas gabut yaudah itu aja paling nanti kita lanjut di sore hari mungkin pada-pada renang kan terus malamnya kita yang gue bilang barbeque barbeque-nya cuman udah barbeque gak ada apa-apa lagi kita langsung aja next ke nanti sore halo sama itu halo guys sinilah deketan kita kan renang ya terus gue pikir ada satu orang nih yang bakal ngambil butej ternyata ternyata melalatkan renang ah dia darah kebetulan kita mau review kolom kematian seperti yang dilihat di awal tadi ya udah ada yang hampir celaka itu udah ditolongin tim seru sekarang oke 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 gue gak syukur hehehe dusuk dusuk hehehe galam galam saya gak ngakai ning iya gue kira gue prank jadi jadi yang jadi masalah kolom ini jarak yang dangkalnya itu cuman sepetek Ini kolom kematian apa ya? Emang iya, dapet Nanti di cut ya? Saya hampir tenggelap Kebetulan saya dari tadi udah sawah Serinya dingin ini Itu kameramen aja udah geter tuh? Ini mereka ada stabilizer aja Jadi lumayan ya kan? Saya takut, takutnya ada kenapa-napa Kayaknya saya harus gaya dada ke belakang adik-adik Jadi doaan saya selamat ya Cukup jauh Bian tolong kasih Terus, terus Ternyata mentok kawan-kawan Ternyata ada Ada tangan kawan-kawan Mentok Ya udah gitu aja Renangnya emang gak banyak Karena emang udah telat Orang-orang juga udah pada kelar Korban tenggelam masih Di evakuasi tim besar Jadi kita lanjutkan nanti malam Kayaknya ada BRPQ sama Orang tunggal? Hahaha Ya 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 masuk Ya Mungkin mau sunset sambil nunggu kering gak ya? Oh ya ada baru Gak usah Gak usah Nanti malam Gak usah Gak usah-gak usah Dilaporkan adik-adik Hari ini sedang terjadi sebuah Konser Orang tunggal Bisa dilihat disini ya Ramai sekali ramai Ini baru jam 7.50 ya Baru jam 7.50 Ya udah Ya itulah pokoknya ya BRPQ ini kapan nih pertanyaan nih? Gue curiganya itu bakalan Orang tunggal sampai besok Nah Kita gak tau ini Bakalan sampai kapan Barbecueannya gak tau kapan ya kan? Ngomong-ngomong kameramen nanti Anda masak ya? Bakar ya? Ah Ini dia sekem ini Terajana Oke silahkan Gak tau ya? Gak tau ya kalau itu ya? Semoga yang jelas suara gue ya Yaudah ya Silahkan diliput aja buat Cucut tipis lah ya Nanti kita akan Balik lagi pas Barbecue atau ngobrol-ngobrol Oke? Ya jadi ini adalah sebuah liputan Langsung dari TKP Guys guys kita lagi nge-vlog guys Eh Gak blek loh Gak apa-apa Jadi susu Mereka jajan susu Gua kopi Gua kopi Lu kopi Lu susu Berdua susu Iya bang Takut masuk angin apa gimana bro? Tolok angin Tolok angin? Hahaha Lu bisa lah tolok angin Ya baru mau nge-vlog ya kan? Udah mulai lagi adik-adik Ya sudah Sebenernya gua cuma mau ngeliatin Kalau gua lagi nongkrong aja Ya kan? Ini terang nih Mayan Wih gila Padahal disini gelap banget guys ya Kayaknya 20 fps deh itu Maksudnya Sebenernya mau ngetes aja Ini sebenernya kamera worth it apa engga gitu Buat di luar Malam hari Siang hari Ya kan? Yang low exposure Sama high exposure Itu apakah balance atau tidak Fitur auto nya Sebenernya ini adalah Review dari Kamera Lumix S5 Jeng 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 Gak ya? Gak ya? Gak di email ya? Jadi guys Kita masih Belum BRBQ ya Ini jam berapa? Gak keliatan ya adik adik Di bawah bang Oh di bawah betul ketutupan Jam 8 pas ya Masih belum barbecuean kita Jadi ya sudah Kita nunggu aja Jam berapa barbecue nya Nanti Kita bakal ketemu lagi Oke? Emang gak ada video vlog ini seperti ini? Janganipun Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!